Ya, pemirsa sebanyak 800 atlet pencaksilat mengikuti ajang turnamen Gubernur KPSHT 2024. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris berharap ajang ini dapat menjadi wadah untuk mencari serta melahirkan bibit-bibit atlet yang dapat mengikuti jenjang berikutnya. Gubernur Jambil Al-Haris menghadiri sekaligus membuka turnamen Gubernur KPSHT 2024. Ajang ini diikuti sebanyak 800 atlet pencaksilat yang berlangsung di gedung Asrama Haji Kota Paru, Jambi selasa 27 Februari sore. Gubernur Al-Haris mengapresiasi ajang ini karena semakin banyak atlet yang ikut serta, yang artinya olahraga ini semakin banyak diminati masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur Al-Haris berharap ajang ini dapat menjadi wadah untuk mencari serta melahirkan bibit-bibit atlet yang dapat mengikuti jenjang berikutnya. Jadi hari ini kita membuka Open Turnamen PESHT Open 2024. Jadi ini adalah ruang bagi anak-anak kita di mana di Jambi cukup banyak hadir tuguan-tuguan pencaksilat. Di bawah Ipsi dan hari ini PESHT yang merupakan juga cukup banyak hadir Jambi tumbuh ya hampir semua daerah, kita lihat bahwa PESHT luar biasa kembangannya. Nah artinya adalah kita ingin anak-anak kita ini punya ruang untuk tidak hanya merinvestasi, tapi juga mereka memperlihatkan pampuannya selama latihan, kemudian juga selama ikut di banyak perbuan. Nah agar mereka merasa karya mereka itu ada ruang untuk mereka bertanding. Turnamen ini tidak hanya diikuti oleh perguruan PESHT, namun juga diikuti oleh perguruan pencaksilat lainnya. Ada pun ke depan, Provinsi Jambi diharapkan memiliki atlet-atlet pencaksilat yang dapat mengikuti ajang nasional maupun internasional sehingga dapat mengharumkan nama daerah.